Halo teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi cerita sedikit kepada kalian tentang cerita hidupku saat tinggal di Kalimantan selamat menikmati selamat menikmati Pak Rindu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia ibu kota kecamatan ini terletak di pusat damai bodoh, begitulah terkenalnya aku belum begitu mengenal secara keseluruhan tempat ini jadi aku kurang tahu kenapa disebut bodoh walaupun begitu tidak mengurangi rasa syukurku karena Allah telah memberikanku kesempatan selama kurang lebih satu tahun tinggal di sini aku benar-benar bersyukur karena di tempat ini aku menemukan teman, saudara, orang tua selama aku di rantauan orang-orang ini sangat baik padaku awal-awal mungkin agak berat tinggal di bodoh karena sebelum aku pindah ke bodoh, aku tinggal di kota Sanggau nya yang lebih ramai jarak tempuh dari kota Sanggau ke bodoh kurang lebih 30 menit menggunakan motor dengan kecepatan standar yang baru cepat meskipun tidak terlalu jauh, tapi banyak perbedaan antara kota Sanggau dan bodoh salah satunya adalah mayoritas penduduknya kalau di Sanggau mayoritas melanyu, sedangkan bodoh mayoritasnya dayak dan cainis selain itu, harga bahan pokok dan lain-lain di bodoh cenderung lebih mahal daripada di Sanggau kata orang-orang sih, di bodoh mahal efek sawit teman-teman ya di bodoh banyak peti sawit, ram sawit, dan petani sawit satu lagi perbedaan yang membuatku tercengang saat pertama tinggal di bodoh adalah alatnya kalau di Sanggau, kita tidak bisa menemukan penjual maaf seperti daging babi, ular, anjing, dan lain-lain kalau di bodoh, di pasar Senggol banyak orang jual seperti daging babi, ular, dan anjing mereka berjualannya berdekatan dengan penjual daging ayam saat tahu hal tersebut, aku benar-benar tidak bisa makan daging ayam yang sudah dipotong butuh waktu berminggu-minggu untuk tahu di mana yang jual ayam buju sampai detik terakhir tinggal di bodoh, aku tidak pernah sekalipun beli ayam yang sudah dipotong hal unik selanjutnya adalah pasar kenari pasar sayur yang cuma ada setiap hari minggu harganya relatif lebih murah daripada pasar singgol yang buka setiap hari karena di pasar kenari, penjualnya asli orang kampung semua yang turun langsung bisa dikatakan mereka orang pertama jadi ya wajar kalau lebih murah jadi agar tidak terlalu boros, aku belanjanya seminggu sekali untuk stok selama satu minggu biasanya sih, habisnya sekitar 200-300 ribu tergantung apa yang dibeli biasanya yang paling banyak itu beli jajan dan juga mainan anak beli apa? apa? satu aja maaf, tapot maaf apa? 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 buku palsu nanti gak bisa hilang dulu ya di mana di mana dan di mana selamat menikmati selamat menikmati cara berjualan mereka pun sederhana cukup menggunakan alas tinggal didasarkan saja kebanyakan mereka pun menjual sayurnya adalah hasil dari panen sendiri di kampung seperti daun dan buah peringgi atau kita biasa menyebutnya waluk ada juga jagung ladang nangka, keluih, pakis kacang panjang, jatung pisang rebung, dan masih banyak lagi yang bahkan aku tidak tahu namanya maklum bukan asli orang sini kan maka dari itu pasar kenari juga sering disebut pasar sayur kampung karena menjual hasil panen di kampung begitu katanya oh iya untuk penjualan sayur disini menggunakan sistem timbangan loh jadi misalkan kita beli terong satu aja untuk menentukan harganya jadi timbang unik ya kebalikannya dengan telur kalau telur disini dijualnya per putir bukan per kilo atau bukan ditimbang kebalikan dengan di Jawa kan unik banget bukan nah untuk penjualnya tidak semuanya orang asli dayan banyak orang Jawa muslim juga berjualan sayur disini biasanya kami menyebutnya dengan budhe sayur panggilan budhe disini identik dengan temutan untuk tipu setengah banyak orang Jawa kalau orang daya kampung dipanggungnya selain suku Jawa banyak juga suku daya asli yang berjualan sayur kalau untuk Chinese ada yang jualan boy senang melihat berbagai suku dan agama sangat akur disini oke kembali ke ceritaku Mesko Ramil adalah tempat tinggalku selama di Bodog mulai bulan April 2022 sampai November 2022 terbilang singkat namun meski begitu banyak kenangan ketika tinggal disini di tempat ini aku merasakan arti sesungguhnya bersosialisasi aku belajar bersosialisasi berkomunikasi bergaul dengan baik menjadi tetangga yang baik menjadi sosok pemimpin yang dicintai menjadi sosok yang jika suatu saat aku pindah akan banyaknya kehilangan dan merindukan itulah yang aku mau di mesko Ramil inilah aku menemukan semuanya aku yang harapkan semua terwujudku mulai dari tetangga yang baik Bu Imbarto dan Oom serta anak cowoknya Vertical teman komunitas senam yang baik seperti Bu Nora Bu Amita Mak Jani Bu Sam Bu Suryati Bu Tutik Bu Juhita Mak Igun Bu Yanti Bu Esti Bu Nur dan lain sebagainya bahkan aku menemukan orang tua angkat yang juga baik Pak D dan Bu Dih Hasan pengusaha tahu tempe yang selalu baik pada kami gak pernah lupa kasih makanan tahu tempe bahkan sering sekali anakku dikasih duit buat jajan katanya sebelum aku tinggal di MES aku pernah kontrak di tempat Pak Sanding di Keang Meriong jalan pembangunan dari bulan Desember 2021 sampai Maret 2022 disini aku juga menemukan tetangga yang baik Aisyah namanya dan anaknya punya panggilan yang sama seperti anakku Yaya tapi entah apa sebab setiap kami pindah kami sudah tidak berkomunikasi lagi sebenarnya sungguh disayangkan karena tapi ya sudah berlalu biarlah berlalu biar menjadi cerita saja selamat menikmati selamat menikmati kembali ke cerita saat aku di MES saat aku tinggal di MES Koramil ini saat aku sudah menemukan teman-teman yang baik rasanya dalam hati kami maksudnya aku dan suami pernah ada pikiran untuk menetap saja disini dibodok alasannya apa pertama ngurus pindah itu susah mungkin karena kami sudah menyerah kedua dibodok tempatnya nyaman kalau mau ke kota Sanggau 30 menit kalau mau ke Pontianak 4 jam di MES Koramil juga dekat dengan pasar cuma berjarak 1 km aja apalagi disini aku juga sudah menemukan arti keluarga teman dan lain-lain jadi rasa mau pindah itu udah gak ada lagi yang ada menikmati hidup disini tapi kodarullah suami dapat kesempatan untuk sekolah perwira kesempatan yang tidak bisa disiasiakan tes demi tes dilalui dan semoga saja hasil sesuai dengan harapan tentu saja dalam hidup ada pertemuan juga ada perpisahan hal terberat adalah perpisahan ketika kita sudah sayang nyaman lalu harus berpisah ibarat kata ditinggal pas sayang-sayangnya ya pada tanggal 21 November 2022 aku dan suami berangkap ke Pontianak suami melanjutkan tes selesai tes lanjut cuti dan aku ikut sekalian pulang jawa dalam artian tidak kembali lagi ke bodoh teman-teman shock belum bisa menerima tapi apa boleh buat setiap pertemuan ada perpisahan bukan ya saat berpamitan air mata tak bisa dipendung kenangan indah bersama teman-teman sulit untuk dilupakan rasanya berat kaki untuk melangkah tapi fase ini harus dilewati selamat tinggal bodoh selamat tinggal teman-temanku semoga biarpun kita terpisah jawa kalimantan tapi rasa kita masih sama i love you so much terima kasih atas semua kebaikan teman-teman terima kasih sudah menerima aku sebagai pendatang tapi tidak pernah dibedakan terima kasih sudah membuatku spesial kenangan bersama kalian tak akan pernah aku lupakan akan selalu kusimpan rapi dalam hatiku setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya dari ku yang selalu merindukan bodoh widah nyonya engkau selamat menikmati 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 Would I love you so much yes setiap orang setiap orang Yes etti oleh teman-teman Yeah Clean 複vere That can be I need Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton